Intro Anda kembali menyaksikan Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Tak hanya miliki kecantikan serta keindahan, wanita juga dianugerahi ragam kemampuan. Menjadi seorang petembak sebelumnya tak pernah terbayangkan olehnya. Namun dengan kegigihan serta keikhlasannya, ia mampu mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan menembak tingkat ASEAN. Intro Saya Serka Kowat Inaksi, ketebak dari Kodam 4 di Konegoro. Bagi saya tidak ada prajurit yang hebat, yang ada hanyalah prajurit yang berlatih keras. Karena latihan keras adalah kunci keberhasilan. Jangan lupa berdoa selalu merdeka. Saya di sini bertanding untuk perang, untuk membanggakan negeri saya, untuk membanggakan satuan saya terutama diri saya pribadi dan keluarga. Dengan saya nanti pulang membawa kemenangan, dengan pulang membawa kejuaraan dan medali, alangkah bangganya orang-orang yang saya cintai di sekitar saya. Itu yang untuk meningkatkan motivasi saya, biar bagaimana cara kita bisa menjadi seorang juara. Awalnya sih saya mempunyai hobi bola volley dulu. Bola volley dulu itu karena hobi dari saya waktu masih sipil. Alhamdulillah juga sebegitu saya masuk TNI itu sangat berfungsi sekali. Bisa juga saya sampai masuk menjuara ke kejuaraan panglima TNI bola volley cup itu. Itu terus saya diperintahkan oleh komandan saya untuk mengikuti pertandingan Piala Kasat menembak pada waktu itu tahun 2010. Dari penugasan menjadi cinta itulah karena kita niatnya dengan ibadah dan ikhlas itu. Oh iya ternyata menembak itu sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Tidak hanya segedar hobi. Misalnya saya sehari nggak menembak, rasanya kangen. Denger suara tembakan, tembakan dari mana ya? Rasanya itu kangen sekali, pengen datang ke lapangan tembak. Jadi dari awalnya tidak suka sama sekali. Apa sih nembak gitu kan? Mendingan volley ya lebih greget. Pelatihan dalam menembak awalnya memang susah. Lama-lama kita pelajari, kita lewat, oh iya ternyata saya masih kurang fokus. Oh iya saya masih kasar tarikannya. Harus sabar, harus dalam diri kita sendiri. Kita mengundangkan senjata dan sasarannya adalah lesan. Perlakuan khusus untuk senjata sih tidak ada. Adalah kita lakukan rutinitas setiap hari, kita bersihkan sebersih mungkin. Kita sebelum bertanding, kita bersihkan larasnya. Kita bersihkan rel kas atas kas bawah. Dan kita sayang-sayang betul, seolah-olah kita ajak bicara, yuk sayang kita mau bertanding. Lakukan yang terbaik ya buat saya. Seperti itu, kita doakan juga senjata itu kita doakan. Walaupun dia barang mati nih, bedah mati. Tapi kalau kita sehati dengan itu, karena memang seolah-olah senjata itu kayak suami kita pertama. Jadi suami saya yang sekarang ini justru malah suami saya yang kedua. Tantangan terbesar dalam bidang menembak, tantangan hanya dalam diri saya sendiri aja sih mbak. Jadi tidak ada lawannya langsung berhadapan kita. Yang lawannya hanya Allah kita sendiri sama lesan. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan senjata, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, bagaimana caranya kita bisa fokus-fokus dengan meninggalkan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena nembak, kalau kita hilang konsentrasi, nembaknya juga tidak akan maksimal. Karena nembak juga berkira dengan hati. Pengalaman bertanding pertama kali itu 2010 di Jakarta hanya interen Angkatan Darat Indonesia, TNI Adi saja. Setelah itu saya ada kesempatan untuk mengikuti seleksi di ARM tahun 2010 di Malaysia. 2011 itu tuan rumahnya Indonesia, jadi saya di Indonesia. Terus 2012 itu tuan rumah di Brunei Darussalam. Terus 2013 itu saya pengalaman nembak di Myanmar, 2013. Pengalaman yang paling seru itu 2013 di Myanmar. Di mana selama bertahun-tahun dari 2010 sampai 2012 itu saya belum pernah yang mendapatkan juara perorangan. 2013 saya yang ambil, Alhamdulillah. 2013 dan 2014 juga saya yang masih pertahankan juara perorangan Prusat Putri se-ASEAN. Di saat itulah saya bagaimana baru menjadi seorang, ini loh saya menjadi seorang prajurit yang bertestasi, membanggakan, tidak hanya membanggakan satuan, tapi membanggakan negeri ini. Saya menghormati bendera, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dihormati seluruh negara ASEAN, menghormati benderanya, menghormati petembaknya. Saya di situ sedih, terharu, terharunya sangat bangga sekali. Sampai saya meneteskan air mata, oh ya subhanallah, ternyata indahnya. Saya menjadi seorang prajurit yang berprestasi, yang membanggakan negara. Pesan saya buat adik-adik kuat, kuat wanita angkatan darat seluruh Indonesia, jangan lupa selalu semangat berlatih keras, karena tidak ada prajurit yang hebat. Seperti yang saya sampaikan, di situ hanya ada prajurit yang berlatih keras, karena memang latihan keras itu adalah kunci keberhasilan. Dan jangan lupa minta doa selalu sama orang-orang di sekitar kita, orang yang disayang kita, orang tua, mungkin suami, mungkin teman-teman reka-reka di kesatuan, itu karena doa itu sangat menjarah sekali, itu sangat membantu. Karena menimbat tidak hanya dengan skill kemampuan kita, tapi harus generasi dengan berdoa. Terima kasih telah menonton!